Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Kita akan ngobrol tentang storytelling. Dan dari storytelling itu, saya akan meminta teman-teman semua untuk menonton sebuah video pendek. Dan video pendek ini adalah video musik. Nah, teman-teman bisa mengamati, menikmati lagunya, membaca teksnya, dan juga melihat. Ada lima V di sana. Lima V-nya apa saja? Coba ya. Dari lima V ini, yang pertama adalah value atau nilai. Apa sih yang kita dapat sebagai peserta, sebagai pendengar, sebagai pemirsa dari video ini? Atau dari any public speaking or presentation. Yang kedua adalah vibes atau vibrasi, atau vibes, energi. Energi apa yang dibawakan oleh video ini? Yang ketiga adalah vokal. Vokalnya gimana? Bagaimana mengempat dengan vokal? Itu nampol nggak? Nampol bahasa Indonesia yang informal. Nampol nggak ke mungkin perasaan kita atau kepikiran kita? Yang ketiga tadi adalah vokal. Yang keempat adalah verbal. Tadi harusnya verbal duluan. Verbalnya itu bisa dilihat dari kata-katanya. Lalu yang terakhir adalah visualnya. Nanti kita akan bicarakan ini. Lima V ini biasanya kita selalu pakai atau menjadi perhatian kita atau menjadi resep kita ketika kita berkomunikasi. Sudah memenuhi nggak unsur lima V itu? Untuk teman-teman yang videonya mungkin nggak bisa tampil dengan sempurna, setidaknya pasti tahu deh lagu ini. Penggemar ataupun tidak, setidaknya pasti tahu. Sebentar saya buka. Saya share screen. Ada yang tahu? Jadi selama lima menit ke depan kita akan mendengarkan ini bersama-sama. Sudah mulai bisa dilihat ya. Suaranya terdengar. Kurang keras ya. Kurang terdengar. Ya. Oke. Yang kurang terdengar ada banyak? Ya, nggak putus-putus Ibu. Oke. Kalau putus-putus berarti jaringannya dari tempat Ibu dan Bapak masing-masing ya. Setidaknya tangkeplah apa yang bisa ditangkep kalau gitu. Oke, ya. Saya akan mulai dari awal lagi karena dari awal ini, seperti presentasi kita atau public speaking kita, the first 30 second is the most powerful one to make people decide. Bikin orang memutuskan apakah akan menyukai atau tidak. coba kita lihat dari awal ya. Oke. Oke. gut. Kami akan mulai dari awal. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Jadi kita harus tahu ketika membuat sebuah cerita, itu harus disesuaikan dengan energinya. Kemarin saya salah juga, saya ikut menjadi salah satu pembicara tentang storytelling, tetapi sebagai penyembuh. Saya menceritakan satu cerita yang berupa tragedi. Saya lupa bahwa sebenarnya menjadi penyembuh, cerita sebagai penyembuh itu bisa juga dalam bentuk komedi. Benar enggak? Jadi tragedi dan komedi, dua-duanya itu bisa menjadi penyembuh dalam sebuah cerita. Saya cuma ngasih yang tragedi saja, sehingga vibrasi atau suasana malam itu agak-agak down. Mungkin orang pada mikir sedih juga. Sekarang saya imbangi, tadi ceritanya itu agak sedih. Saya imbangi karena ini adalah ilustrasi. Jadi vibrasi itu harus disesuaikan. Ketika kita sebagai public speaker, pembicara, energi level kita itu harus tinggi. Yang kedua, energi ketika bercerita, disesuaikan dengan ceritanya. Sehingga orang akan dapat. Seperti kalau di tabok, tabok pakai tangan itu berasa. Kalau di taboknya pakai bulu, bulu ayam, bulu bebek, kan enggak berasa. Sengaja saya memberikan contoh-contoh yang enggak umum, supaya teman-teman semua bisa lebih mengingat. Itu dua. V yang tadi, yang pertama apa? Tadi masih ingat enggak? V yang kedua. V yang kedua, V yang kedua. V atau vibrasi. Energi kita disesuaikan dengan energi cerita. Dan cerita juga disesuaikan dengan energi, ceritanya disesuaikan dengan energi yang ingin kita bawa si audiensnya ini. Sesuaikan pula dengan tujuan kita memberikan presentasi atau speech itu apa. Nanti kita bahas belakangan. Yang ketiga, itu vokalnya. Ini sebenarnya dibahas juga mungkin di room lain, bahwa tadi Kang Ian yang bilang, ada menurut Prof. Merabian, ada tiga V yang perlu kita lihat bobotnya itu beda-beda. V yang pertama tadi adalah verbal. Verbal itu cuma 7% bobotnya. Vokal 38%. Dan visual itu 55%. Jadi ketika kita bercerita, tiga V ini, vokal, verbal, visualnya, all in line, all in sync, all in harmony, jadi cocok. Misalnya ketika kita bilang, saya marah. Kata-katanya saya marah. Tetapi vokal kita, saya marah. Visualnya, saya marah. Apa yang terjadi? Orang yang mendengarkan akan mikir, ini yang benar yang mana? Tidak cocok. Maka ketika kita ngomong saya marah, mungkin dengan cara saya marah. Mukanya juga ikut, semua ikut. Atau kalau bilang, I love you. Tidak bisa bilang, I love you. I love you. Dalam keadaan kesel. Harus in sync semuanya. Selaras. Jadi tadi dari vokalnya sudah bagus. Vokalnya dia, vokal sedih. Terus meresapi, menghayati. Begitu juga ketika kita membuat cerita. Lalu yang verbalnya. Verbalnya itu kan kata-kata. Kalau di antara tiga tadi, vokal, verbal, visual, ada yang berbeda, maka tadi, bobot tadi yang akan diambil oleh orang. Kayak bobot kata itu kan tujuh persen. Bobot vokal, vokalnya suaranya itu 38. Kalau ketika menelpon, adanya cuma apa? Vokal dan verbal. Yes. Kalau dari dua ini, yang paling berat, bobotnya adalah suara kita. Contoh, kalau kita jadi resepsionist, selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Nggak usah melihat muka, tapi dengar suara. Maka, meskipun kata-kata, ada yang bisa dibantu, tetapi, irama suara mempengaruhi. Dan itu yang akan ditangkap oleh orang. Kalau ada ketiganya, tiga-tiganya maksudnya tadi, vokal, verbal, visual, yang pertama akan ditangkap bobot yang besar. 55 persen visual. Yaitu, oh, gitu ya. Oh, dia happy nih. Nah, kalau teman-teman semua mengungkapkan cerita dalam layar seperti ini, maka yang perlu dilihat, ini nih, micro expression kita harus lebih. Ada lebay-lebaynya dikit. Apalagi ketika menyampaikan cerita. Terutama untuk anak-anak. Anak-anak itu senang sekali melihat si micro expression yang agak-agak lebay. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya atau menambahkan. Silahkan. Ibu, yang verbal itu lebih kepada apanya? Bu, vocabulary-nya atau apanya, Ibu? Ya, verbal itu adalah kata-kata kita. Kata-katanya. Jadi, kata-kata itu bisa ditulis, bisa juga diucapkan. Nah, ketika kita ngomong, saya senang sekali berada di sini, dia harus insing juga, harus selaras dengan vokal tadi. Saya senang sekali. Terus mukanya juga insing ikutin. Kalau enggak, enggak jadi. Apalagi ketika kita bercerita. Terima kasih, Ibu Irma. Yang lain? Ibu Sinta? Barangkali yang lain ada mau kasih komentar, tanggapan? Ya, Mbak Dian. Untuk yang poin visual itu, lebih kepada orang yang presentasikannya atau bentuk presentasinya? Boleh tolong diulang yang kalimat di tengah-tengah itu? Poin visualnya, lebih kepada orang yang presentasikan atau bahkan presentasinya. Oke. Poin ketiga itu yang visual ya? Iya, yang visual. Oke. Sebagai presenter, sebagai public speaker, kita harus memahami visual kita seperti apa. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus menjadi pengamat. bagi orang-orang yang ada depan kita. Mereka seperti apa? Nah, kalau vibrasi mereka belum insink dengan kita, kayak mereka tuh masih gitu ya, masih males-malesan atau tidak bersemangat, terlihat kok dari body language-nya juga ya. Terlihat. Nah, terus kita bisa tingkatkan lagi tuh vokalnya, visual kita. Misalnya. Supaya energi level dari audiens kita bisa naik. Menjawab ya, Bu Dian. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, saya? Ya, silakan. Oke. Jadi kan ketika kita presentasi kan ada presentasi untuk kelas, siswa. Tapi kalau mau presentasi yang secara akademik, misalnya di kampus, apakah cara storytelling ini juga bisa dipakai di presentasi akademik gitu? Yes, absolutely. Perhatikan bahwa di dalam beberapa kesempatan saya juga memberikan cerita-cerita kecil ya. Dan tadi saya kasih cerita juga. Nah, cerita yang akan saya katakan ini adalah begini. Banyak sekali para bisnismen dan orang-orang di kampus atau presenter yang tidak tahu formal, acaranya formal, tetapi yang dia punya hanya data. Dan sekarang ini adalah era di mana data itu sudah kaya kacang goreng. Banyak, aduk. Kalau orang-orang Betawi bilang ngaduk, banyak sekali. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengolah data-data ini sehingga bisa menjadi sebuah cerita. Kenapa cerita? Karena cerita itu akan engage audience. akan memberikan apa namanya pemahaman baru dan mereka bisa merasa oh, ini masuk akal. Contoh begini, kalau kita bilang jembatan ini seberat, sekian ribu ton bisa dilewati oleh ribuan truk gitu misalnya, itu gak bakalan nyangkut di kepala orang. Yang nyangkut seperti apa kira-kira? Kita ubah ini menjadi sebuah cerita. Silahkan, ada yang mau? Oh ya, ya. Sekipun, oh kita mulai di awal, jadi, meskipun ada seribu gajah yang melewati jembatan ini, dia akan tetap pokok. Contohnya seperti itu. Jadi, membuatnya menjadi lebih visual. Cerita itu biasanya visual. Jadi, orang akan ingat tuh, seribu gajah bisa lewat situ. Daripada kita cuma bilang ratusan truk itu lewat. Karena ada gajahnya di situ. Dia yang akan mengikat ingatan di kepala kita. Nah, kenapa sih semestinya storytelling? Kita akan bahas sedikit lagi nanti ya. Dari yang lima ini bagaimana? Ada pertanyaan gak? terima kasih. Mbak Ariyami. Tadi bagus banget. Ada komentar yang lain? Oke, kalau tidak ada. Jadi, masih diingat ya. Tadi yang lima ada value. Nilai apa yang kita berikan pada audiens kita. Nah, ini juga yang tadi saya lupa sebutkan. Di dalam value, dalam cerita kita, itu harus nyambung dengan tujuan kita memberikan presentasi itu. Iya gak? Memberikan presentasi atau public speaking ya. Tujuannya apa? Ini adanya di value. Misalnya, untuk menginspirasi, untuk membuat mereka berubah, untuk mendapatkan approval, untuk membuat mereka berada di sisi saya, untuk meyakinkan mereka, memotivasi, menjual, memberikan informasi, misalnya. Nah, dari banyak ini, pilih satu yang menjadi key point untuk tujuan kita. Maka nanti lebih gampang mencari cerita dan membuat tautan ke dalam pikiran orang. Inilah tujuan dari presentasi atau public speaking kita. kalau bisnismen bagaimana caranya? Saya pernah meng-coach gitu ya, para leader, eksekutif yang jago, sangat cerdas, pintar. Tetapi mereka tidak terbiasa memberikan presentasi melalui cerita. Yang biasanya dilakukan itu data-data-data semuanya. ketika orang keluar dari ruangan, maka yang mereka dapat apa? Kebanjiran data. Tidak ada yang nyangkut satupun. Dan mereka mau loh, para eksekutif ini belajar lima hari penuh dengan saya dibimbing dengan coaching gitu ya. Sampai latihan yang sekecil-kecilnya. Dari mulai membuat sampai mereka mempresentasikan. Jadi mereka tahu pentingnya ini dalam dunia bisnis juga. Di luar sana bisnis storytelling itu lagi ngetrend. Karena story ini yang menyelamatkan presentasi-presentasi para eksekutif tersebut. Jadi waktu yang mereka gunakan, waktu yang dibuat oleh dihabiskan oleh orang yang mendengarkan itu bisa lebih efisien dan efektif. contohnya gimana mungkin ya? Kita cari contoh. Begini, kalau misalnya terkait kalau bisnismen misalnya bank lah gitu ya. Mereka data-data semua. Gimana caranya? Harus menggali tuh, menggali saya punya experience apa ya? Experience ini yang saya jadikan cerita. Contohnya gini, kalau dia mau bilang bahwa ada potensi di daerah-daerah, potensi perbankan di daerah, maka dia bisa ngomong, ketika saya mengunjungi satu daerah yang sangat terpencil, ternyata di sana aktivitas perbankan dalam tanda kutip sudah berjalan. Saya menghampiri, bisa kayak gitu loh, itu kan cerita. Tinggal diterusin. Mau dibikin seru seperti apa, tinggal diterusin. Mungkin semoga kita punya waktu untuk berlatih satu kali aja ya. Ada komentar lain di sini? Ada? Oke, kalau tidak ada, tadi sudah lima ya. Kalau yang terakhir ini, kalau suara, yang penting suaranya jelas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan menyesuaikan dengan vibrasi dan moral story-nya. lalu yang terakhir visual, visual-nya itu terlihat seperti apa? Kita. Berhati-hati bahwa ini 55%. Jadi, Anda juga harus invest ke pengetahuan ini, pengetahuan body language, visual, begitu. Visual itu termasuk kalau ada presentasinya. Sampai di sini, saya mau share screen sebentar ya. Oke, yang kedua kita latihan ini tadi harusnya biar terlihat di depannya. Judulnya The Magic of Storytelling In Your Presentation or Public Speaking. Ada yang tahu ini film apa? Mimo. Mimo. Yes. Finding Mimo. Berapa tahun yang lalu ini? Buru tahun-tahun yang lalu. Kenapa orang masih ingat? Tenggung dan inspirasi. Karena ada menyasar hatinya orang. Ini termasuk salah satu film yang saya terjemahkan. Saya dulu menjadi translator juga untuk Hollywood movies. Tapi tidak pakai nama saya. Jadi, pakai nama suatu perusahaan yang perusahaan penerjemah. funding Mimo salah satunya. Tapi sampai sekarang orang masih terus mengingat. Karena itu. Ada nilainya di sana yang nyangkut ke kita. Kalau ini ada yang masih ingat? emosion ya? Inside out? Inside out. Yes. Inside out ini ceritanya tentang apa? Kalau ada yang masih ingat. ini apa yang berat emosinya berat? Yes. Ini tentang emosinya. Jadi, ini sebenarnya pembelajaran. Iya, nggak sih? Tentang psikologi. Tuhan, psikologi berat. Tetapi para ahli ini mampu menjadikannya sebuah cerita yang sangat menarik untuk semua umur. Ada apa di situ? Jadi, ketika kita membuat cerita, cerita itu harus relevan. Kuncinya ada di situ. Relevan. Terhadap pemirsa-nya. Relevan nggak ini? Oh, ya. Tua, muda, besar, kecil, kecuali bayi. Kenapa? Karena ini bercerita tentang semua emosi yang ada dalam diri kita. Ada yang pemarah, ada yang penakut, ada yang pemalu, ada yang suka senang gitu ya, ada yang sedih. Nah, itu bercerita seputar itu. Jadi, cerita kita selain harus relevan, juga harus mudah dicerma, cerna, dan fun. Yang berikut, ada yang tahu ini film apa? Lion King. Lion King, yes. Simba. Simba, yes. Ini film klasik ya, dari anak saya masih bayi sampai sekarang udah umur 20 tahun, film ini masih terus-terus berjaya. Kenapa? Karena story-nya sangat powerful. Jadi, kalau cerita kita mau diingat orang terus, buatlah dia menjadi powerful. Dengan berbagai cara. Cerita membuat satu konsep, satu apa ya, pesan yang biasa menjadi luar biasa. Satu cerita lagi. Kemarenan saya dapat salam dari teman saya namanya Harlina. Dia bilang ini, Imung, dapat salam dari Ibu Min. Oh iya, salam kembali. Dan Harlina bilang, si dan suami masih ingat hal-hal yang mana saya bilang gitu kan. Hal-hal hal-hal 15 tahun lalu. Kok bisa gitu ya? Saya baru teringat kembali. Baru kemarin saya tes nih, tanya, emang apa hal-hal hal-hal Harli? Sweet Revenge. Bahkan judulnya pun masih diingat. Waktu itu saya, ini lomba international speech yang dimana saya dapat runner-up, first runner-up gitu ya. Dan ceritanya itu tentang bagaimana perjalanan saya membalas dendam, mencoba untuk membalas dendam karena diputusin gitu sama cowok. Maklum udah lama gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, saya nggak paham bahwa sebenarnya sweet revenge atau belas dendam yang manis itu adalah ketika kita membuat diri kita lebih sukses. Tapi perjalanannya itu berliku-liku dulu. Cari apa, mikir, jangan-jangan, mendingan gue dukunin misalnya. Atau yang lain-lain. Nah, ini cerita harus seperti itu. Sesuatu yang biasa, belas dendam itu pesan yang biasa saja. Tetapi dia menjadi luar biasa ketika ada nilai yang bisa kita ambil. Tetapi sweet revenge. Contohnya ya. Oke, yang terakhir. Ada yang tahu? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Ini sengaja saya taruhin film-film lama. Tetapi otak kita itu masih mengingatnya ketika melihat visualnya. Begitulah cerita. Nah, kenapa cerita itu penting dalam public speaking? Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Masih ada yang diingat atau teman-teman punya konsep sendiri tentang ini? Dengan bercerita, audiens tidak merasa digurui. Yes, thank you Ibu. Yang lain? Dengan bercerita, kita bisa membuat audiens kita lebih engaged dan bisa mimpi hati mereka. Nah, itu dia. Ada lagi? Thank you. Ibu Aryani, Ibu Adi tadi. Dengan cerita, audiens kita bisa memiliki ingatan yang lebih lama dengan apa yang kita sampaikan. Ibu Enik, cerita ini punya kaki-kaki gitu ya. kalau datang enggak ada. Karena dia enggak bisa menangkap relevansinya kecuali ada kaki-kakinya. Dan kaki-kaki itu adalah cerita. Thank you, Ibu Enik. Satu lagi mungkin? Ya. Budi ya. Oke. tidak apa-apa. Yang berikut ini kita lihat ya. Sebentar. Kalau kita membuat cerita, yang pertama harus, ini ada step-nya. Step-nya itu saya sebut awet, biar ingat. Awet A yang pertama itu harus diakses dulu. Dilihat dulu. yang kebutuhannya apa. Sesuai enggak dengan audiensnya. Di ases ini, di tahap ases atau mencari tahu kita menggunakan formula adik simba. Sudah familiar dengan adik simba ya? teman-teman semua. Belum, belum. Adik simba itu sebenarnya singkatannya. Apa, dimana, gitu. Kapan, siapa, bagaimana. Siapa, mengapa, bagaimana. Jadi, adik, apa, dimana, kenapa, atau kapan, simbanya, siapa, mengapa, dan mbaknya adalah bagaimana. Begitu. Nah, ketika kita sudah punya asesmen yang tepat dengan adik simba tadi, maka kita punya bahan untuk menulis. Baru diedit, baru kita ceritakan. Semua orang sudah tahu ini. tetapi step-step ini biasanya suka. Kita kurang disiplin menjalankannya. Nah, Dalam cerita biasanya ada ini. Sekarang saya akan kembali dulu ke sini. Kalau kita pakai satu lagu, Balonku ada lima. Gimana? Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, gitu ya. Merah, muda, dan biru. Gak tahu nih, kolernya udah bener apa belum? Meletus balon hijau. Terus? Balonku tinggal hatiku sangat kacau. Hati sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Nah, kita bisa belajar hanya dari satu lagu ini, kita bisa belajar bahwa itu ada seperti ini, bayangkan sebuah bukit. kalau sebuah bukit seperti ini, perjalanan cerita itu seperti itu kebanyakan. Dan klimaksnya atau apa namanya, tadi problemnya itu ada di balonnya? Meletus. Yes, exactly. Jadi dalam sebuah cerita, kalau dia mau powerful, itu di dalamnya harus ada harus ada konflik. Seperti itu. Kalau mau sangat powerful. Di sini belum ada berbagai mood atau emosi apa ini, Gita. Mungkin tadi yang apa namanya, film itu ya. kita kembali ke share screen. Di dalam cerita tadi, di dalam cerita, biasanya ada unsur-unsur ini. Who, what, where, when, why, how. Ini yang tadi adik Simba. Tidak harus semua, tapi ada salah-salah beberapanya. yang berikutnya, kita lihat apakah dalam cerita kita itu bisa membuat kita terbawa secara emosional. Si Andrew Stanton ini adalah seorang sutradara. Kalau tahu film E-Wall, ada yang tahu? Tahu ya. Atau film Toy Story? Ya, ikut. Sampai tiga atau ya. Nah, ini Andrew Stanton ini adalah sutradaranya. Beberapa film lain yang dia bikin ya. Dan dia bilang ini, ini bisa kita jadikan mantra ke dalam sebuah persiapan public speaking yang menggunakan story. Dia bilang, make me care, please. Lihatlah, yang pertama adalah secara emosional. Emotionally first, then intellectually, then aesthetically. Please just make me care. Karena care itu biasanya ada di emosi. Jadi seberapapun bentuknya sebagai sebuah bisnis, presentasi bisnis, dia tetap memerlukan care dan cerita. Terutama yang emosional. kenapa dia bisa begitu? Karena cerita memproduksi hormon-hormon apa yang saya sebut secara singkat sebagai hormon deso. Tiga menit lagi, oke, tiga menit lagi. Kita habisin di sini ya, nanti sebentar. Hormon deso itu apa aja? Nah, ini yang akan kita lihat apakah kita sebenarnya membuat dalam sebuah cerita itu ada ini, merangsang hormon-hormon ini bisa keluar. Hormon dopamine, rasa senang, memori, motivasi, fokus. Maka kalau kita ingin peserta kita punya rasa-rasa ini, kita harus cari cerita-cerita itu yang ini. Kalau mau dopamine yang nol, sakit-cerita yang buat mereka senang, nanti memorinya akan merekam dan akan termotivasi, akan fokus. Begitu juga dengan endorfin, memberikan rasa rileks, kreatifitas, serotonin, mood, memori, kognisi, dan ositoxin. Ini keseringannya orang pakai ini untuk story. Kenapa? Karena dia akan menumbuhkan empati, trust, bonding, dan generosity. Coba kalau kita lihat banyak lembaga-lembaga yang menggunakan cerita. Bukan hanya itu, tapi kayak bread top itu harganya lebih mahal karena dia punya cerita. Nah, sekarang kita gak mau kalah dong sama roti-roti. Gitu ya. Oke. Sampai di sini semoga ada sesuatu yang bisa dibawa oleh teman-teman semua. setidaknya ada lima hal tadi ya. Lima V dan hormon besok. Dua itu yang bersingat. Dan pakai itu saja. Si balonku ada lima. Jadi bukit ya. Cerita seperti bukit. Semoga mendapatkan sesuatu dari sini. Terima kasih. belum berdapat. Banyak bu imun. Terima kasih. Jangan merasa kurang bahagia. Kenapa? Karena biasanya storytelling ini saya sampaikan dalam waktu lama. Setidaknya dua hari training. Tetapi dalam satu jam crash course. Sudah dapat yang lima V pun sudah. Alhamdulillah. Inspiring. Terima kasih untuk berharga dengan pengetahuan kepada saya. Semoga Anda dapat sesuatu. Semuanya ceria lebih ceria ya. Saki excitednya lupa ngerekam Ibu. Waktunya enggak cukup. Saki excitednya lupa ngerekam mohon maaf. Nanti saya boleh share materinya aja di kolom chat ya.